Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel youtube Umi Zadan Kitchen di video kali ini Umi mau buat roti goreng asli nah kenapa saya bilang roti goreng asli kalian bisa tahu jawabannya di dalam video ini nah buat kalian yang ingin tahu gimana caranya dan bahannya apa aja untuk membuat roti goreng asli seperti ini tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, terima kasih yang pertama siapkan wadah lalu masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu protein sedang saya pakai segitiga biru lalu tambahkan dengan 2 sendok makan atau 30 gram gula pasir boleh juga pakai 30 gram gula halus ya kalau gak ada gula halus kemasan boleh pakai gula pasir yang di blender lalu tambahkan dengan setengah sendok makan atau seberat 5 gram susu bubuk untuk susu bubuknya basing ya boleh pakai mark apa aja 1,4 sendok teh baking powder atau seberat 2,5 gram kemudian ini diaduk hingga semuanya tercampur rata nah ini ada yang kelupaan 1 sendok teh ragi instan untuk ragi instannya saya pakai vermipan kalau mau pakai merk lain juga boleh pastikan raginya itu masih aktif ya masih baru gitu lalu ini kita aduk-aduk dengan menggunakan tangan selama 1 menit atau 2 menit ya kemudian tambahkan dengan 1 butir kuning telur 100 ml air es kemudian ini diaduk hingga tercampur rata menggumpal menjadi satu jadi walaupun teksturnya itu terlihat kayak masih kering ini jangan ditambahin air ya teman-teman aduk-aduk terus hingga semuanya menggumpal menjadi satu seperti ini lalu tambahkan dengan 25 gram mentega atau sebanyak 2 sendok makan ini saya pakai blue bean kalau mau pakai merk lain juga boleh 1,4 sendok teh garam lalu ini kita uleni hingga semuanya tercampur rata nggak usah sampai yang terlalu kalis banget teman-teman ya karena itu ya pasti pegel makanya lebih cepat itu menggunakan gula halus tapi kalau kalian mau mencoba dengan diuleni sampai kalis itu juga boleh ya ini saya uleninya kira-kira sampai nggak terlalu lengket gitu kalau udah mulai terasa berat di tangan kayak gini ini ya udah cukup sih menurut saya ya nggak usah sampai yang sampai bisa ditarik-tarik bener-bener nggak lengket di tangan itu nggak perlu seperti itu nah ini masih kayak gini saya sudahi menguleninya udah berat banget di tangan dan udah lumayan panas ini pundaknya lalu ini saya bulat-bulatkan di dalam wadah seperti ini nah jadi ini tuh masih lengket banget belum kalis sama sekali tapi nggak apa-apa ini udah cukup kita memplek-mplek dulu ya biar dia atasnya itu halus selanjutnya ini saya masukkan ke dalam kantung plastik boleh juga ditutup dengan plastik wrap atau menggunakan kain bersih ya lalu ini kita diamkan selama 15 menit setelah 15 menit kita buka tutup plastiknya kita lihat adonannya sudah semakin lembut nih dia elastis ya jadi walaupun tadi diuleninya tuh nggak sampai kalis banget tapi dia udah cukup elastis setelah diistirahatkan selanjutnya ini adonannya setelah saya timbang itu beratnya 450 gram nah ini mau saya bulat-bulatkan seperti ini kemudian ini adonannya mau saya bagi ya mau saya potong-potong kecil-kecil untuk pemotongannya ini saya bagi menjadi 15 potongan jadi masing-masing potongan itu beratnya adalah 30 gram kalau nggak punya timbangan dikira-kira aja teman-teman ya jadi mau dibaki berapa aja itu terserah kalian ini biar sama besarnya saya timbang seberat 30 gram nah ini sudah saya timbang semuanya tadi 30 gram sebanyak 15 buah selanjutnya ini mau saya bulat-bulatkan seperti ini ini kita urutkan dari awal yang tadi kita potong-potong teman-teman ya untuk bulat-bulatkannya itu juga diurutkan letakkan secara berurutan seperti ini untuk bulatkannya itu sesuai selera aja mau dironding di atas meja ataupun dibulat-bulatkan di atas tangan juga boleh kira-kira seperti ini sampai mulus jadi ukurannya itu sesuai selera aja ini biar sama aja jadi saya potong sama besar kita letakkan secara berurutan nah ini sudah selesai saya ronding lalu saya istirahatkan lagi saya tutup menggunakan plastik dan didiamkan selama 10 menit aja setelah 10 menit buka tutup plastiknya ini adonannya sudah semakin elastis dan dia juga sudah mulai mengembang lalu ini saya ambil satu adonan dari yang pertama tadi kita bulatkan ya kita urutkan lagi lalu saya pipihkan dari bagian pinggirnya seperti ini bagian tengahnya enggak saya pipihkan ya hanya pinggir-pinggirannya aja kemudian saya isi menggunakan selai coklat boleh juga pakai coklat batangan lalu saya bungkus dengan cara seperti ini dirapatkan lagi harus benar-benar hingga rapat dironding di atas tangan juga boleh dironding di atas meja juga boleh untuk isiannya itu sesuai selera ya boleh enggak diisi boleh diisi dengan kelapa parut dengan selai yang lainnya juga dengan keju selanjutnya ini saya taruh di atas kertas nasi seperti ini boleh juga ditaburi dengan tepung terigu terlebih dahulu nah ini sudah saya letakkan berurutan saya bulat-bulatkan dari yang pertama tadi kita bentuk ya lalu saya tutup lagi menggunakan plastik dan ini saya diamkan lagi selama satu jam hingga mengembang dua kali lipat ya setelah satu jam kita bisa buka tutup plastiknya ini adonannya sudah mengembang dua kali lipat ya bisa dilihat selanjutnya ini mau saya goreng saya sudah siapkan minyak jadi ini minyaknya sudah saya panaskan menggunakan api kecil aja ini digorengnya harus pakai api kecil jangan pakai api besar karena nanti mudah gosong ya karena roti goreng tuh kalau digoreng mesti gampang gosong dan untuk menggorengnya ini kita ambil dari adonan yang pertama kali kita bulatkan ya kenapa itu biar nanti si roti gorengnya itu gak overproofing sebab kalau roti gorengnya overproofing ketika nanti sudah mateng roti gorengnya bisa kempis nah setelah bagian bawahnya kecoklatan ini kita balik untuk menggoreng roti goreng seperti ini digorengnya itu hanya satu kali balikan teman-teman ya jadi jangan sering dibolak-balik karena nanti bisa menyerap banyak minyak kalau sudah matang ini bisa diangkat ini ada white ringnya ya sudah dipastikan nanti roti gorengnya hasilnya sangat lembut sekali nah ini dia roti goreng asli ala umizadan udah jadi kenapa roti goreng asli karena tadi kan di dalamnya itu terdapat macam-macam bahan yang dibutuhkan teman-teman ya jadi gak asal dua bahan tiga bahan empat bahan itu gak macem-macem nah dari macem-macem itulah yang membuat hasil roti gorengnya itu lembut empuk maksimal nah seperti ini hasilnya rasa roti gorengnya itu mantap habis teman-teman ya ini lembut banget dimakan itu enak banget cocok banget buat teman ngopi ataupun ngeteh jadi kalau mau buat usaha ini juga cocok banget teman-teman ya untuk toppingnya isinya dipadukan sesuai selera aja ya ini kita lihat jadi rongganya itu lembut banget rapet gitu lembut banget rasanya juga enak banget ini gak ngebosenin rasa manisnya pas rasa asinnya pas jadi kalau roti goreng itu memang kalau digoreng cepat banget gosong teman-teman ya walaupun kita pakai api yang sangat kecil tapi dia akan cepat gosong dibandingkan dengan kita menggoreng donat ya memang seperti ini hasilnya ini lembut banget hasilnya mantep banget ini walaupun gak dikasih isian pun rasanya sudah enak banget nah buat kalian yang suka dengan video Umi silahkan share ke teman-teman kalian jangan lupa subscribe like komen channel youtube Umi Z dan Kitchen terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya yang selanjutnya semoga ini bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati